Pemirsa Youtuber Atta Halilintar dan istrinya Aurel Hermansyah menyempatkan diri menemui pelaku pencemaran nama baik dan pengancaman terhadap dirinya. Sebelumnya penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap pelaku di sebuah rumah kontrakan di Bogor, Jawa Barat. Ditemani istrinya Atta Halilintar menemui pelaku dugaan pengancaman dan pencemaran nama baik terhadap dirinya. Atta dan Aurel Hermansyah menemui pelaku di ruang penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ini Aurel Hermansyah sempat meluapkan keluh kesah akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Aurel terlihat sempat menangis saat berbicara kepada pelaku. Pelaku yang tertangkap merupakan pemilik akun Youtube Savas Fresh yang diduga mengunggah video berisi ancaman dan penyebaran nama baik kepada Atta dan keluarganya. Sebelumnya, aparat menangkap pelaku di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bogor, Jawa Barat. Oleh yang dilaporkan itu pencemaran nama baik, fitnah, dan lain sebagainya. Terutama dilaporkan di ranah ITE ya. Ranah disampaikan melalui media sosial baik itu IG, Youtube, maupun TikTok ya. Disampaikan melalui media tersebut. Atta melaporkan tindakan pelaku karena pelaku diduga telah berulang kali melakukan tindakan pengancaman dan pencemaran nama baik kepada Atta dan keluarga. Dari setahun lalu kita memaafkan, sabar, tenang, tapi makin kesini kok maruah keluarga itu jadi nggak ada gitu. Maka maafkan semua orang, tapi makin lama kok makin yang keluarlah bahasa-bahasa yang entah mengkutuk kehamilan anak saya. Ada keluarga mengancam, mengeluarkan video-video aib-aib, video masa lalu, mengancam juga masa lalunya Aurel, mau di subar-subar. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Pelaku ditahan dan kasus ini masih diselidiki aparat Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, AINews, melaporkan.